Siapa? Siapa Henry? Sidang terhadap terdakwa Henry J. Gunawan, Direktur Utama PT Gala Bumi Perkasa, rencananya akan dilaksanakan kamis besok. Jadwal sidang sudah dikeluarkan, begitu juga dengan majelis hakim yang akan menyedangkan akan diketuai oleh unggul Warso. Dengan digelarnya persidangan terdakwa Henry J. Gunawan, maka upaya hukum yang dilakukan oleh Henry dengan melakukan gugatan praperadilan terhadap Kajati Jatim dan Kajari Surabaya menyoalkan penetapan tersangka dan penahanan yang dinilai tidak sah, terancam gugur dengan sendirinya karena perkaranya sudah disidangkan. Menurut Humas Pengadilan Negeri Surabaya, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, gugatan praperadilan akan gugur dengan sendirinya bila perkara pidananya sudah disidangkan. Jadi legal standingnya itu diada di pasal 79 itu sebetulnya legal standingnya mengajukan praperadilan adalah tersangka keluarganya atau disini kalau nggak salah kuasa hukumnya. Ya, apabila sesuai dengan putusan daripada MK nomor 102 PPU 2015, praperadilan tersebut akan gugur pada saat pemeriksaan sedang pokok perkara. Ya, tidak pokok pertara. Dalam arti pada saat sidang pertama pokok perkara itu digelar, otomatis praperadilan itu akan gugur. Menanggapi hal ini, kuasa hukum Henry J. Gunawan menilai, belum dibajakannya dakwaan, maka praperadilan tetap berjalan. Nah, suatu yang satu kesungguhan diperluarai, dan sehingga untuk keadilan untuk para pencetamu yang kemaksudnya, dari walaupun perkara sudah dinempatkan, proses dipersidangkan itu sepertinya apa? Penaksirannya apakah pada saat sampai dengan pemeriksaan dakwaan atau pemeriksaan pokok perkara, partisi mengukurkan praperadilan. Ini masih multi-tapsir terhadap satu kesungguhan daerah. Seperti diketahui, Henry J. Gunawan ditahan oleh pihak kejaksaan dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan tanah oleh salah satu notaris.